Dari total 407 calon menjamaah haji Tabalong yang berhak melakukan pelunasan, sampai batas waktu akhir yang ditentukan hanya sebanyak 382 calon jamaah haji yang melakukan pelunasan tahap pertama. Sementara untuk 25 calon jamaah lainnya, menurut data Kementerian Agama Tabalong, tidak dapat melakukan pelunasan, dikarenakan alasan kondisi kesehatan dan faktor keuangan. Sesuai petunjuk pelaksanaan pelunasan haji tahun 2018, jika dalam proses pelunasan tahap pertama masih menyisakan kuota haji, maka kuota tersebut akan diprioritaskan kepada jamaah yang mengalami gagal sistem, jamaah yang berstatus haji, pendamping lanjut usia yang lunas tahap pertama, penggabungan marham, dan lanjut usia yang memenuhi syarat. Kasih penyelenggaraan haji dan umrah kemenak Tabalong, Haji Nabhan Fansuri menjelaskan, pihaknya telah melakukan pendataan klasifikasi calon jamaah haji untuk pelunasan tahap kedua, dan telah mengusulkan ke Kementerian Agama Provinsi guna proses verifikasi. Peruntukan di tahap dua ini adalah bagi calon jamaah haji yang mengalami kegagalan sistem, jika pada saat pelunasan tahap satu kemarin terjadi ada permasalahan di sistem pelunasan misalnya, maka itu akan bisa melakukan pelunasan di tahap dua. Kemudian juga bagi calon jamaah haji yang masuk dalam porsi pelunasan tahap satu, yang sudah berstatus haji, dan bagi calon jamaah haji yang mengusul penggabungan mahram, penggabungan keluarga misalnya karena terpisah masa pendataran antara suami dan istri, atau anak dengan orang tua kandung. Kemudian juga bagi calon jamaah haji yang lanjut usia, dan pendamping lanjut usia, dan bagi calon jamaah haji yang berstatus cadangan. Untuk pelunasan biaya penyelenggara ibadah haji tahap kedua tahun 2018, akan dilaksanakan selama 10 hari, terhitung dari tanggal 16 hingga tanggal 25 Mei 2018. Jamaah haji Tabalong yang termasuk dalam pelunasan tahap kedua ini, berdasarkan hasil verifikasi oleh Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan. Muhammad Aditya, TV Tabalong melaporkan. Muhammad Aditya, TV Tabalong melaporkan. Muhammad Aditya, TV Tabalong,